Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati Allah Sampai kita pembahasan tentang jama' sholat Jadi jama' sholat itu teman-teman yang dirahmati Allah Jadi sederhananya yang namanya jama' sholat itu adalah Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu Jadi maksudnya bukan menggabungkan dua sholat jadi satu sholat Tapi pelaksanaan dua sholat dilakukan pada satu waktu salah satunya Dan jama' sholat itu hanya terjadi untuk dua pasang Pasangan pertama zuhur dan asar Pasangan yang kedua maghrib dan isya Jadi asar maghrib enggak bisa dipasangin Isya subuh enggak bisa digabungin Yang bisa dijama' artinya dikumpulkan Mengumpulkan dua sholat yang waktunya berdempetan Dalam satu waktu Itu hanya zuhur dan asar Kemudian yang kedua maghrib dan isya' Jadi tidak berarti dua sholat dikerjakan satu sholat Bukan, tapi dua-duanya dikerjakan Zuhur kita sholat, asar juga sholat Hanya saja mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar ini di waktu salah satunya Jadi entah bisa sholat zuhur dan asar di waktu zuhur Atau bisa sholat zuhur dan asar di waktu asar Bisa juga sholat maghrib dan isya' di waktu maghrib Atau sholat maghrib dan isya' di waktu isya' Jadi dua pasangan itu Kalau mengerjakan dua sholat itu Di waktu yang pertamanya Kalau zuhur asar berarti zuhur yang pertama Di waktu yang pertamanya ini yang disebut dengan istilah jama' takdim Jama' takdim Kalau mengerjakan takdim itu artinya pendahuluan Mendahului Jadi mendahulukan jama' Artinya jama' di waktu yang datang duluan suhur Kalau dikerjakan di waktu yang kedua itu namanya jama' takhir Itu dikerjakan namanya jama' jama' takhir Jadi ada dua jenis jama' Jama' takdim dengan jama' takhir Jama' takdim itu sholat dua Dua sholat itu dikerjakan di waktu yang pertamanya Jama' takhir dua sholat itu dikerjakan di waktu yang keduanya Di waktu yang terakhir Nah jama' sholat ini hanya sekedar jama' Jadi jangan samakan jama' sholat dengan kosor sholat Jama' dan kosor itu punya hukum yang berbeda Dan sebab yang berbeda Jadi jama' sholat itu hanya mengumpulkan dalam satu waktu Bukan meringkas Kalau meringkas itu namanya kosor sholat Meringkas empat roka'at jadi dua roka'at Itu namanya kosor sholat Mengkosor Kosor itu artinya meringkas memang Artinya itu kosor itu mengurangi Jadi mengurangi jumlah roka'at yang awalnya empat Jadi dua Itu kosor Sedangkan yang kita bicarakan ini jama' Jadi jama' sholat dengan kosor sholat Ini dua masalah yang berbeda Mereka mungkin bersama Kalau dalam keadaan safar atau haji Nanti kita jelaskan Jadi umumnya Bukan umumnya defaultnya Kita itu sholat di waktunya Zohor ya zohor Asar ya asar Maghrib ya maghrib Isya ya isya Subuh ya di waktu subuh Tapi dari lima waktu itu Ada empat sholat Yang boleh dikerjakan Di bukan waktunya Yaitu zuhur Asar Maghrib Isya Nah cara melakukan hal itu Entah dikumpulkan Entah di jama' Zohor asar di jama' ke zohor Atau zohor asar di jama' ke asar Maghrib isya di jama' ke isya Atau maghrib isya di jama' ke isya Ini maksudnya bahwa Nggak ada hubungannya sama kosor Ini hanya sekedar Mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu Jadi zohor asar tetap sholatnya empat roka'at Empat roka'at Tapi di satu waktu Di waktu zuhur Jadi beda itu antara kosor Dengan jama' sholat Sebab jama' itu Lebih banyak daripada sebab kosor Kalau kosor itu kan sebabnya Hanya safar Kemudian haji Jadi orang kalau musafir Boleh kosor sholat Apa namanya Dan juga haji Nanti di Padang Arofa Tanggal 9 itu orang wukuf Itu kan disunahkan untuk mengkosor sholat Dan menjamaknya Jadi sebab safar itu hanya kosor Sebab safar Sebab kosor Orang boleh kosor sholat itu karena Safar atau haji Sedangkan jama' itu bolehnya banyak Orang boleh jama' sholat Karena sebab safar Iya Jadi kalau orang safar Udah boleh jama' Sekalian boleh kosor Tapi orang boleh jama' sholat itu Bisa jadi karena sakit Kata sebahagiai ulama Atau bisa jadi karena hujan Kata Ahmad Zahab Imam Syafi Boleh itu Atau orang boleh jama' Sebab daurat Insidentir Sesuatu yang tidak terduga datangnya Itu maksudnya jama' Jama' sholat Jadi sebelum kita masuk syarat jama' Ini kita jelaskan dulu Bahwa jama' itu bukan Menggabungkan dua sholat Jadi satu bukan Menggabungkan dua sholat Dalam satu waktu Bukan dalam satu sholat Jadi sholatnya tetap dua Sholatnya tetap dua Hanya saja dikerjakan di waktu Apa namanya Di waktu salah satunya Dan sebabnya ini Setidaknya yang tadi kita sebut Pertama safar Sebab orang boleh jama' sholat Safar Kemudian haji Haji ini maksudnya ketika di Padang Arofah Jadi ketika di Padang Arofah itu Orang boleh mengkosor Sekaligus menjama' sholat Biasanya itu zuhur asar Jadi kan nyampe nih Habis subuh kan orang udah pada jalan Kemudian kan waktu yang namanya Waktu Apa namanya Mulai-mulai wukuf itu kan Waktunya pada Bada Bada zuhur Bada zuhur Jadi Apa namanya Ketika datang waktu zuhur Itu sunnahnya kosor dan jama' Zuhurnya di kosor Asar di kosor di jama' Di satu waktu zuhur Nanti kemudian setelah Terbenam matahari Mereka berangkat Ke Muzdalifah Nah di Muzdalifah juga disunnahkan Untuk menjama' dan kosor sholat Maghrib Isya Cuman hari itu aja Untuk kepentingan haji itu Cuman hari itu aja Selain itu normal Biasa sholatnya biasa Dan orang Indonesia sholat pada waktunya Karena status mukimnya sudah dapet Nanti status safar udah hilang Walaupun di orang Indonesia jauh gitu Karena ke Mekah udah sekian hari Kan Indonesia sekarang 39 hari Iya 39 hari Beberapanya ada yang 40 hari Itu safar Orang boleh jama' sebab safar Sebab haji Tadi kita sebut ada sakit Kalau sakit ini sebab yang memang Tidak disepakati Sebahagian ulama membolehkan Jadi orang sakit yang bedres itu Orang sakit bedres itu Kan tetap wajib sholat Cuman kan kalau setiap kali sholat Dia harus Meminta istrinya Atau siapa anaknya Orang yang nunggunya Untuk diwuduhin Atau juga untuk Apa namanya Untuk di Apa istilahnya Dibawa air untuk wudhu Ini kan ngerepotin Akhirnya makan waktu dan tenaga Dan ini bisa jadi membahayakan Bagi orang sakit Maka sebahagian ulama Walaupun ini bukan pandangan Madhab syafi'i Tetap yang kita pakai ini Ini orang boleh untuk menjama Zohor asar sebab sakit Jadi sholat Zohor kemudian asar Di waktu salah satunya Kemudian yang keempat Hujan Hujan ini Sebab yang Membolehkan orang Menjama sholat Tapi ada banyak syarat Orang boleh jama sholat Sebab hujan Pertama Salah satunya Syaratnya Bahwa Hujannya Orangnya Orangnya tersebut Memang orang yang Terbiasa Berjamaah Di masjid Maka kalau orang yang Tidak biasa Berjamaah di masjid Itu Tidak punya kebolehan Untuk menjama sholat Karena hujan Kemudian yang kedua Memang hujan itu Biasanya Hujan yang terjadi itu Biasanya Makan waktu yang lama Jadi hujan emang Di sini ini Gak pernah hujan Tapi kalau sekalinya hujan Itu bisa sampai Empat jam Ini kalau hujannya lama Maka kemungkinan Dia tidak bisa Mendapatkan Fadilah jamaah Zuhur dan asad Maka ketika Datang hujan Di waktu zuhur Dia boleh jamaah Zuhur sekalian Asad Ini khusus mereka Mereka yang punya Terbiasa berjamaah Jadi biasa berjamaah Kedua hujannya Biasanya memang Dalam waktu yang panjang Begitu Apa namanya Kemudian Kayaknya ada Hanya dua itu Asad Jadi madhab imam Oh tiga Bahwasannya Akses untuk Ke masjid itu Itu tertutup Oleh lumpur Sebab hujan Jadi tiga itu Sebab orang boleh Jamaah Karena hujan Kemudian Kemudian Tadi kan Pertama Safar Kedua Haji Ketiga Sakit Keempat Hujan Nah yang kelima Ini adalah Darurat Darurat itu Ini mesti dilurusin ya Darurat itu Punya Standar Dua Pertama Dia Insidentil Insidentil itu Tiba-tiba Terjadi Tidak Diprediksi Yang kedua Tidak mungkin Dihindari Tidak mungkin Dihindari Artinya keadaan ini memang Memaksa untuk Dia Tidak bisa Salat di Waktunya Contoh Ketika ada Dokter jaga Ya kan kan Dokter jaga Yang 24 jam Itu Ketika dapat Bagian Sifnya Kan dia Tidak mungkin Apa namanya Milih Pasien itu Mestinya datang Jam sekian lah Mestinya datang Tidak Tiba-tiba Datang Waktu maghrib Pasien datang Urgen Ini Kalau Tidak ditangani Ini bisa Berbahaya Itu kan Insidentil Dan dia Tidak bisa Menghindari Artinya Tidak Tidak Mungkin Untuk Menunda Emang Satu-satunya Ya Menunda Solat Maka Ketika datang Itu Pasien Dia boleh Dalam hati Meniatkan Untuk Menjama Solat Di waktu Yang kedua Di waktu Isya Misalnya Jadi itu Darurat Maka Perkara Atau Kegiatan Yang terjadi Secara Rutin Itu Tidak bisa Dikatakan Darurat Sesuatu Yang bisa Diprediksi Itu Tidak Dikatakan Darurat Yang namanya Hajatan Tamu Itu Pasti Banyak Gitu Semua orang Bahkan Orang yang Tidak Pernah Bikin Hajatan Pun Tau Kalau Hajatan Itu Pasti Temu Jaman Maka Tidak Ada Alasan Untuk Menjamah Solat Sebab Ada Hajatan Gitu Ada Resepsi Karena Ini Sesuatu Yang Tidak Disebut Darurat Itu Sesuatu Yang Bisa Diprediksi Maka Karena Bisa Diprediksi Harus Cari Akal Sebelum Itu Terjadi Kapan Harus Solat Jam Berapa Ini Berhenti Lalu Kalau Berhenti Apakah Mungkin Solat Diakhirkan Artinya Selesai Acara Apa Misa Dapat Waktu Solat Begitu Jadi Itu Yang Kemudian Apa Namanya Sebab Orang Boleh Jamah Ada Lima Tadi Pertama Safar Yang Kedua Haji Yang Ketiga Sakit Yang Kempat Tujuan Sakit Ini Walaupun Bukan Pandangan Syafi Saya Suka Ini Pandangan Maksudnya Kalau Memang Kemudian Datang Orang Bertanya Begitu Ayahnya Sakit Betres Boleh Nggak Dijamaah Boleh Ngikutin Pandangannya Imam Ahmad Bin Habah Sakitnya Yang 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 Tadi Adalah Hujan Hujan Tadi Syaratnya Dia Orang Yang rutin Berjamaah Rutin Kaga Rutin Secara Sederhana Adalah Orang Yang Sudah Melakukan Aktifitas Tersebut Selama Empat puluh hari Empat puluh hari Tidak berhenti Itu berarti Sudah jadi Wirit Bahas Seorang Pesantrenya Wiridan Wiridan Itu rutinitas Jadi Berjamaah Sudah jadi Wiridan Dia Karena Setiap hari Memang Berjamaah Minum Kopi Jam 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 7 Pagi Itu Wiridan Dia Itu Emang Rutinitas Jadi Berjamaah Sudah Jadi Wirid Bagi Dia Tapi Kalau Tidak Terbiasa Maka Tidak Ada Kebolehan Berjama Nah Yang Kelima Tadi Darurat Maka Selain Lima Ini Tidak Ada Orang Boleh Menjama Menjama Soal Begitu Walaupun Memang Nanti Akan Muncul Pandangan Pandangan Yang Meng Elaborasi Makna Darurat Seperti Rapat Apakah Mungkin Masuk Dalam Keadaan Darurat Itu Banyak Tapi Apa Namanya Ibadah Jangan Menggampangkan Karena Ibadah Itu Apa Kata Allah Beda Dengan Masalah Mu'amalat Kalau Mu'amalat Itu Memang Hajat Kita Yang Sedang Dipenuhi Oleh Syariat Maka Beberapa Ulama Memberikan Eksius Terhadap Masalah Masalah Mu'amalat Tapi Tidak Dalam Masalah Masalah Ibadah Nah Itu Lima Sebab Orang Boleh Jamaah Lima Ini Kalau Kita Mau Jamaah Jamaah Takdim Harus Ngikutin Syarat Nah Ini Syaratnya Yang Ada Di Kitab Ada Empat Katakan Kita Udah Boleh Jamaah Sebabnya Apa Sebabnya Safar Misalnya Maka Kalau Mau Jamaah Takdim Ini Ada Empat Syaratnya Syarat Jamaah Takdim Ini Ada Empat Yang Pertama Kalau Jamaah Takdim Maka Solat Yang Pertama Harus Solat Yang Memang Di Pertama Jadi Kalau Zohar Asar Berarti Zohar Dulu Jangan Asar Dulu Jadi Kalau Jamaah Takdim Solat Yang Pertama Niat Jangan Solat Yang Kedua Niat 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 Solat Yang Pertama Jadi Mulanya Dengan Sesuai Dengan Urutan Kalau Jamaah Takhir Tuh Enggak Tuh Enggak Harus Yang Pertama Kita Jamaah Akhir Zohar Asar Boleh Kita Solat Asar Duluan Baru Kemudian Zohar Kalau Jamaah Akhir Tapi Jamaah Takdim Kalau Kemudian Niat Dia Jadi Ketika Takbir Niatnya Malah Yang Kedua Niat Asar Maka Solatnya Kagak Sah Solatnya Enggak Sah Jamaah Juga Enggak Sah Solatnya Tidak Sah Karena Itu Bukan Waktu Asar Kemudian Jamaah Juga Enggak Sah Karena Tidak Sesuai Syarat Begitu Jadi Artinya Kan Mungkin Sah Solatnya Tapi Jamaah Niat Ini Dua-duanya Kagak Sah Solatnya Kagak Sah Jamaah Juga Gak Sah Seperti Orang Yang Dari Awal Udah Niat Jamaah Mau Jamaah Di Niatnya Pun Disebutin Sudah Fardo Zuhri Majmu'an Bil Asri Arba'ar Raka'atin Lillahi Tala'Allah Udah Disebutin Niat Tapi Setelah Assalamualaikum Assalamualaikum Dia Tidak Langsung Berdiri Untuk Solat Asar Dia Malah Celingak Keringu Kanan Kiri Lihat Buka HP Sudah Sekian Lama Buka HP Baru Ngeteng Oh iya Gue kan Tadi Niatnya Jamaah Itu Jamaahnya Batal Tapi Zohornya Sah Cuman Dia Tidak Boleh Kemudian Solat Asal Karena Jamaah Itu Harus Nyambung Begitu Maksudnya Jadi Ada Ada Yang Sah Sah Solat Tapi Jamaah Tidak Sah Yang Kalau Model Kayak Gini Yang Pertama Ini Bahwa Harus Memulai Yang Pertama Solat Nggak Sah Jamah Nga Saha Jadi Dia Harus Ulang Jadi Sarat Yang Pertama Memulai Dengan Urutan Yang Pertama Dan Niat Jamaah Di Dalam Solat Yang Pertama Jadi Ketika Solat Yang Pertama Niatnya Jamaah Memang Atau Yang Simpel Maka Bahasa Indonesia Saya Niat Solat Fardu Zuhur Dijama Solat Ashar Kalau Solat Yang Sendiri Kalau Solat Yang Berjama Ada Makmuman Di Belakang Saya Niat Solat Zuhur Dijama Saya Niat Solat Fardu Zuhur Dijama Dengan Ashar Jadi Makmum Dan Niat Itu Teman Teman Yang Dirahmati Allah Itu Harus Memang Nempel Sama Takbiratul Ikhram Kalau Bareng Sama Takbiratul Ikhram Itu Lebih Bagus Jadi Ketika Takbiratul Ikhram Dia Niat Jadi Kalau Keinginan Dia Dari Rumah Itu Bukan Niat Itu Namanya Azam Kalau Bahasa Ulama Niat Keinginan Keinginan Itu Ibadah Tersendiri Dia Dapat Pahala Dengan Keinginannya Tapi Untuk Yang Namanya Solat Niat Itu Memberikan Tanda Memberi Kalau Bahasa Kita Ngasih Stiker Kepada Ibadah Jadi Apa Yang Dia Kerjakan Ini Ada Mereknya Apa Mereknya Waktu Niat Awal Itu Apa Namanya Kita Kan Mendapatkan Sesuatu Tergantung Dengan Niatnya Begitu Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Setiap Orang Mendapatkan Apa Yang Dia Kehendaki Jadi Kalau Yang Dari Rumah Atau Dari Tempat Kerja Kemusolah Masjid Itu Bukan Niat Itu Azam Dan Itu Ibadah Maksudnya Dapat Pahala Tapi Bukan Niat Karena Antara Azam Dengan Ibadah Itu Itu Boleh Diselipi Boleh Diselipi Selipin Maksudnya Ada Pekerjaan Lain Antara Azam Dengan Ibadah Dia Boleh Makan Boleh Minum Kan Begitu Dia Boleh Ngobrol Dia Boleh Ngerokok Dia Boleh Apapun Boleh Karena Bukan Ibadah Maksudnya Bukan Ibadah Yang Diniati Itu Baru Kepengen Aja Yang Namanya Niat Itu Nempel Yang Namanya Niat Itu Nempel Dari Rumah Itu Kan Menjadi Batal Sejatinya Ketika Dia Makan Ketika Dia Minum Dia Ngobrol Katanya Pengen Sholat Tapi Kok Makan Katanya Pengen Sholat Berarti Ini Emang Bukan Kepengenan Eh Bukan Niat Niat Itu Yang Nempel Makanya Kan Jemaah Haji Itu Dari Rumah Dia Belum Kepondok Gede Itu Dapada Niat Tapi Pas Nyampel Madinah Sembilan Angkat Itu Ke Mekah Berhenti Di Bir Ali Di Bir Ali Labaikullahumma Umratan Labaikullahum Hajan Kan Gitu Itu Niat Loh Apa Yang Dari Rumah Gak Cukup Ustaz Ia Bukan Niat Itu Yang Dari Rumah Namanya Kepengenan Dua Nekap Nekap Sawat Turun Kemudian Beli Ini Itu Itu Kepengenan Sedangkan Niat Ibadah Emang Harus Nempel Dimana Itu Makanya Ketika Dimikah Udah Ganti Baju Hiram Kemudian Labaikullahumma Hajan Umratan Gitu Itu Namanya Niat Nempel Sama Ibadah Jadi Kalau 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 Dari rumah Itu Namanya Kepengenan Ada Orang Mau Ke Masjid Mau Sholat Ketemu Di Tengah Jalan Nama Temannya Mau Kemana Mas Mau Kemus Sholat Mas Tono Di Ujung Situ Pak Haji Lagi Bagi Bagi Duit Lumayan Seorang Dapet 500 Rebu Kira-kira Dia lurus Ke masjid Apa Belok Ke rumah Pak Belok Lumayan Dapet Duit Tapi Boleh Boleh Belum Sholat 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 Menanti Tapi Beloknya Itu Membuktikan Bahwa Apa Yang menjadi Keinginan Dari rumah Itu Bukan Niat Itu Pengen Aja Dan Pengen Dapet Pahala Memang Jadi Maksudnya Jangan Jadikan Itu Sebagai Niat Ibadah Niat Itu Nempel Sama Ibadah Kalau Sholat Ibadah Pertamanya Takbir Maka Ketika Takbir Cuman Memang Sulit Ulama Memaklumi Itu Makanya Kata Ulama Setidaknya Sebelum Takbir Dia Niat Dia Dia Niat Lalu Niat Niat Tempelin Di Hati Sambil Kemudian Dia Takbir Jadi Ngomongnya Sambil Hatinya Ngikut Ngomong Hatinya Ngikut Atau Maka Bahasa Indonesia Niat Solat Fardu Zuhur Dijama Asar Makmum Ketika Selesai Falafat Itu Hatinya Kan Masih Megang Apa Yang Dilafat Allah Jadi Dia Sah Dikatakan Sebagai Orang Yang Niat Karena Takbir Ketika Takbir Hatinya Masih Memegang Apa Yang Tadi Disebut Dan Memang Mengucapkan Niat Itu Sebagai Bantuan Hati Jadi Hati Itu Dibantu Amalisa Karena Hati Kalau Disuruh Ngomong Sendiri Susah Kan Begitu Ya Hati Kalau Disuruh Ngomong Sendiri Itu Apa Namanya Susah Gitu Saya Sering Nyontohinya Kalau Lagi Disuruh Istri Masukin Nastar Itu Ke Topless Itu Kalau Ngitungnya Maka Hati Dalam Hati Itu Sering Lupa Ditanya Udah Berapa Bang Aduh Berapa Tadi Lupa Tapi Kalau Ngitung Nyebut Satu Dua Tiga Empat Ditanya Berapa Bang 15 Kan Begitu Karena Dibantuin Amo Mulut Itu Tentu Bagi Orang Orang Yang Hatinya Susah Tapi Kalau Orang Yang Sudah Level Pro Gitu Ya Takbiratul Ihram Alhamdulillah Tidak Ada Godaan Mantap Allahuakbar Tapi Bagi Sebagian Orang Kan Butuh Itu Butuh Dilafatkan Saya Niat Jadi Syarat Yang Kedua Niat Jama Di Solat Yang Pertama Harus Niat Di Jama Yang Ketiga Syarat Nempel Muala Itu Nyambung Jadi Setelah Salamualaikum Salamualaikum Solat Yang Pertama Langsung Berdiri Untuk Solat Yang Kedua Komat Lagi Komat Boleh Jadi Komat Dua Kali Komat Untuk Solat Yang Pertama Nanti Berkomat Untuk Solat Yang Kedua Azan Azan Tidak Disunahkan Karena Untuk Jama Itu Azan Itu Jadi Malah Memangkas Waktu Memisahkan Jeddah Terlalu Lama Begitu Jadi Iqomah Boleh Karena Iqomah Sebentar Kalau Enggak Maka Iqomah Boleh Enggak Apa-apa Langsung Tidak Ada Masalah Karena Iqomah Juga Hukumnya Hukumnya Sunnah Yang Keempat Syarat Yang Dawam Dawam Ulmul Uzzri Itu Apa Namanya Uzzurnya Masih Ada Tadi Kan Boleh Jama Gara-gara Apa Gara-gara Safar Pas Solat Yang Kedua Masih Safar Atau Enggak Gitu Ya Takutnya Kan Dia Solat Di Kereta Yang Antara Gerbong Amat Gerbong Itu Kan Dia Bisa Berdiri Dia Solat Solat Yang Pertama Alhamdulillah Masih Di Luar Kampungnya Ternyata Pas Solat Yang Kedua Allahu Akbar Keretanya Nyampe Tenabang Rumahnya Di Tenabang Berarti Kan Gak Boleh Itu Berarti Jamahnya Batak Solat Zohor Mesah Cuman Asarnya Jangan Solat Asar Disitu Nunggu Nanti Masuk Waktu Asar Karena Sebab Dia Boleh Jamahnya Udah Kagak Ada Assalamualaikum Assalamualaikum Eh Nyampe Masuk Tenabang Berarti Udah Jadi Empat Ini Jamat Takhir Hukumnya Sunnah Jamat Takhir Ini kan Kita lagi Ngomongin Jamat Takdim Satu Harus Mulai Yang Pertama Dua Waktu Awal Niat Niat Jamah Itu Harus Yang Ketiga Nyambung Ini Satu Dua Tiga Ini Dalam Apa Namanya Dalam Jamat Takdim Syarat Tapi Kalau Jamat Takhir Itu Hukumnya Hukumnya Sunnah Gitu Eh Satu Dua Yang Hukumnya Sunnah Satu Dua Kalau Al-Mualah Memang Harus Jadi Nomor Satu Dan Dua Ini Hukumnya Sunnah Di Dalam Jamat Jamat Takhir Sedangkan Syarat Jamat Takhir Hanya Dua Lanjut Biar Nyambung Syarat Jamat Takhir Ini Ada Dua Pertama Niat Takhiri Wakat Bakia Min Waktil Ula Berarti Sama Satu Niat Niat Takhir Jadi Sebenarnya Nggak usah Disebutin Karena Udah 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 Jadi Otomatis Karena Sebagaimana Jamat Taklim Harus Niat Jamat Takhir Juga Oh Ini Beda Bacanya Belum Beres Beda Niat Takhir Niat Jamat Takhir Di Waktu Yang Pertama Jadi Kan Kalau Syarat Jamat Takdim Ketika Sholat Yang Pertama Dia Niat Sekalian Jamah Sama Sholat Yang Kedua Tapi Kalau Di Jamat Akhir Itu Niat Syaratnya Itu Niat Di Waktu Pertama Datang Waktu Zuhur Ah Sholatnya Ntar aja Dah Di Waktu Ashar Di Jamah Nah Dia Harus Niat Itu Di Waktu Zuhur Artinya Niatnya Azam Yang disebut Niatnya Azam Keinginan Keinginan Untuk Melakukan Jamah Di Waktu Akhir Dan Ketika Dia Niat Pastikan Bahwa Waktu Sholat Yang Pertama Masih Ada Waktu Sholat Yang Pertama Masih Ada Jadi kan Kita Punya Pikiran Ntar Niat Males Kalau Jama Mau sholat Aja langsung Mau sholat Zuhur Langsung Misalnya Ternyata Ternyata Mau sholat Tau Mau sholat Sampai Akhirnya Waktu Sholat Pertama Udah Mepet Maka Langsung Niat Niat Maksudnya Keinginan Untuk Menjama Di Waktu Asar Dan Keinginan Menjama Di Waktu Asar Waktu Asar Jum 13 15 15 Misalnya Jadi Maksimal Maksimal Apa Minimal Dia Harus Niat Jama Di Waktu Zuhur Untuk Dijama Di Waktu Asar Jum 15 11 15 11 Karena Itu Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Sholat Jadi Harus Niat Akhir Pada Saat Masih Tersisa Waktu Sholat Yang Pertama Sekedar Lamanya Waktu Menyelesaikan Sholat Tersebut Yang Kedua Syaratnya Dawamul Udri Udurnya Terus Ada Sampai Waktu Sholat Yang Kedua Ini Tadi Sudah Disebutkan Masih Dalam Keadaan Safar Gitu Atau Sebab Yang Lain Karena Sebab Jaman Ada Lima Safar Haji Maksudnya Lebih Tepatnya Wukuf Kemudian Sakit Hujan Dan Yang Ketik Lima Adalah Darurat Wallahu Ta'ala Kita lanjut Minggu depan Tentang Syarat Kosor Ini Baru Dijelaskan Kosor Syarat Kosor Ada Tujuh Lumayan Banyak Wallahu Ta'ala Saya Kembalikan Ke Mas Hendi Untuk Kita Buka Tanya Jawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Ustaz Jazakallah Khair Terima kasih Atas penjelasannya Untuk Lebih Lengkapnya Lagi Kita Akan Mencoba Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Boleh Yang Mau Nanya Boleh Raise Hand Sambil Nunggu Kita Akan Tanya Dulu Pertanyaan Yang Ada Di Kolom J Standar Safar Seperti Gimana Ustaz Dari Ibu Ayu Tadi Apa Tanda Standar Safarnya Seperti Gimana Yang Diperbolehkannya Untuk Di Jaman Pertama Safarnya Itu Jarak Safarnya Harus Minimal Kalau Bahasa Kitabnya Itu Dua Marhala Dua Marhala Itu 16 Farsakh 16 Farsakh Itu Empat Burut Empat Burut Itu Dikonversi 89 Kilometer Jadi Saya Mau Cerita Tentang Kenapa Muncul 89 Kilometer Jadi Dulu Nabi Muhammad S.A.W. Memberitahu Kepada Orang-orang Mekah Dan Ini Hadisnya Ketika Haji Wadab Jadi Nabi Muhammad Mengatakan Kalian Tidak Boleh Mengkosor Sholat Artinya Sholat Tetap Dilaksanakan Empat Empat Gak Bisa Diringkas Dua Tapi Boleh Diringkas Jadi Dua Rokaat Kalau Pelah Perjalanan Kalian Empat Burut Empat Burut Jarak Ukuran Zaman Dulu Kita Gak Maka Sekarang Lalu Empat Burut Itu Diminta Kejelasannya Oleh Para Sahabat Empat Burut Itu Dari Mana Kemana Yoros Empat Burut Itu Dari Mekah Ke Usfan Dari Mekah Usfan Mekah Usfan Nah Mekah Usfan Itu Empat Burut Dan Umumnya Umumnya Mekah Usfan Itu Bisa Dilakukan Dua Kali Jalan Itu Yang Namanya Dua Marhala Marhala Satu Kali Jalan Satu Kali Jalan Mekah Usfan Gimana Jelasinnya Usfan Salah Satu Nama Kota Ditaif Di Google Ada Usfan Ain Sin Fa Alib Nun Usfan Dan Dan Mekah Usfan Memang Biasanya Orang-orang Mekah Waktu Itu Biasanya Mekah Usfan Dilakukan Dua Kali Jalan Dua Kali Jalan Jalan Istirahat Terus Jalan Lagi Nah Yang Istirahat Siapa Yang Istirahat Unta Unta Karena Dulu Biasanya Makin Unta Unta Itu Maksimal Berjalan Satu Kali Jalan Maksimalnya Itu Delapan Farsah Jadi Apa Namanya Delapan Farsah Jadi Dari Mulai Titik Satu Sampai Akhir Unta Tidak Mau Jalan Lagi Dia Harus Istirahat Itu Delapan Farsah Ini Delapan Farsah Ini Kaga Ketemu Hadisnya Ini Ini Cuman Umumnya Kebiasaan Orang-orang Yang Melakukan Perjalanan Begitu Itu Kalau Dia Maka Mekah Unta Itu Sekali Jalan Itu Delapan Farsah Sekali Jalan Itu Dari Mulai Matahari Nongol Ampe Matahari Terbenam Itu Delapan Farsah Itu Kuat Unta Delapan Farsah Dan Kalau Mekah Khusfanti Biasanya Dua Kali Jalan Mekah Khusfanti Dua Kali Jalan Berarti Delapan Farsah Kali Dua 16 Farsah Jadi Farsah Ini Ukuran Yang Tidak Disebutkan Oleh Hadis Nabi Tapi Itu Umumnya Terjadi Kita Nanya Atau Kondektor Antara Provinsi Ntar Sholat Subuh Kita Nyampe Di Indramayu Ntar Sholat Subuh Disitu Kan Nyebutnya Enteng Sebenernya Nyebut Enteng Begitu Karena Dia Sudah Melakukan Perjalanan Itu Puluhan Kali Mungkin Ratusan Kali Jadi Nyebutnya Enteng Tenang Kita Ntar Subuh Kita 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 Ragu Ini Bener Ntar Subuh Nyampe Disini Kita Nggak Pernah Melakukan Perjalanan Tapi Karena Kondektor Itu Udah Terbiasa Kan Iya Ini Kalau Kita Berangkat Dari Kampung Rambutan Jum Sekian Nih Nyampe Di Jum Berapa Kondektor Apal Itu Maksudnya Jadi Mekah Usfan Itu Bukan Kota Sepi Penduduk Orang Bulat Balik Melakukan Perjalanan Dan Umumnya Mekah Usfan Itu Dilakukan Dalam Dua Kali Jalan Satu Kali Jalan Itu Biasanya Delapan Delapan Farsa Jadi Kalau Delapan Kali Dua 16 16 Itu Kalau Dikonversi 89 Kilometer Kalau Rada Masih Penasaran Coba Buka Google Map Taruh Satu Titik Di Mekah Mekah Masjid Ilharam Satu Lagi Usfan Usfan Taif Itu Jarak Google Itu Bilangnya Betul 89 Kilometer Sekian Padahal 89 Kilometer Itu Saya Dapatnya Dari Kitabnya Dokter Wahba Kitab Dokter Wahba Yang Segini 11 Dili Dokter Wahba Itu Di Dalam Kitabnya Ada Bab Khusus Namanya Bab Mikyas Wal Mak Al Mak Kail Wal Mak Kadir Bab Khusus Nerangin Tentang Ukuran Jarak Berat Volume Jarak Berat Volume Yang Pernah Disebutin Nabi Muhammad Sallallahu Vidya Mood Kita Nggak Kenal Dibikinin Konversinya Kemudian Nabi Muhammad Pernah Nyebut Apa Apa Namanya Soh Satu Soh Nggak Pernah Ada Itu Di Kita Sekarang Beliau Bikin Konversinya Ini Kitab Ini Sudah Ada Sebelum Google Map Berdiri Jadi Jangan Jangan Google Map Ngeliat Kitabnya Dokter Wahba Jadi Nyontek Saya Nggak Tahu Google Map Kan Baru 2011 Dokter Wahba Tahun 90an Akhir Kitabnya Udah Ada Jadi Ini 89 Maka Kalau Perjalanannya Kurang Dari Tujuan Kita Kurang Dari 89 Maka Belum Dikatakan Musafir Nah Kemudian Yang kedua Pertama Jaraknya 89 Yang kedua Orang Dikatakan Musafir Setelah Dia keluar Kampung Masih Di kampung Belum Safar Belum Musafir Jadi Karena Belum Musafir Belum Dapat Keringanan Apa-apa Walaupun Dia udah Packing Dia udah Nyalain Mobilnya Belok Jadi Untuk Dikatakan Musafir Kalau Keluar Kampung Keluar Kampung Itu Gimana Dulu Gampang Dulu Kalau Nyebut Kampung Pokoknya Kalau udah Lewatin Tembok Kota Dulu Kan Ada Batas Kota Setelah Tembok Itu Padang Pasir Padang Rumput Gak Ada Pemukiman Itu Udah Musafir Dia udah Nyinggalin Pemukiman Udah Nyinggalin Kampung Kalau Sekarang Rada Susah Karena Dari Ujung Ke Ujung Rumah Semua Pemukiman Malah Ada Rumahnya Yang Depannya Jakarta Timur Belakangnya Bekasi Dia Makan Di Jakarta Timur Kalau Pupnya Dia Ke Bekasi Maka Yang Paling Mudah Itu Untuk Mengukur Kampung Saya Bilangnya Kecamatan Jadi Kalau Dia Masih Di Kecamatannya Belum Keluar Kampungnya Belum Disebut Musafir Dia Kampungnya Di Kampung Rambutan Naik Bisnya Di Kampung Rambutan Di terminal Belum Musafir Kapan Itu Dia Jadi Musafir Ketika Bisnya Sudah Meninggalkan Kampung Rambutan Masuk Lenteng Agung Itu Musafir Dia Rumahnya Di Cengkareng Tergantung Cengkareng Yang mana Dulu Karena Tidak Semua Cengkareng Dekat Bandar Bandar Sebenarnya Bukan Cengkareng Bandar Itu Benda Tanggerang Benda Kota Tanggerang Bukan Cengkareng Cengkareng Kan jauh Jadi Kalau Dia Kampung Benda Parung Panjang Kemudian Bojong Reng Itu Keliling Keliling Bandara Dia Naik Pesawat Di Soekarno Hatta Di Soekarno Hatta Belum Musafir Dan itu Masih Kampung Nanti Ketika Pesawatnya Sudah Terbang Meninggalkan Kampungnya Baru Dikatakan Musafir Jadi Yang pertama Jaraknya 89 Yang Kedua Keluar Kampung Yang Ketiga Ini Niat Safarnya Harus Niat Yang Mubah Maksudnya Tujuan Safarnya Bukan Maksiat Jalan-jalan Boleh Apalagi Mau dagang Untuk Ilmu Ketemu Klien Bisnis Yang penting Bukan Maksiat Kalau Tiga Ini Terpenuhi Yaudah Berarti Dia Sudah Sah Dikatakan Musafir Dia Boleh Jama'at Dan Juga Kosor Solat Begitu Oke Baik Terima kasih Ustaz Ada yang Mau bertanya Kalau belum Kita bacakan Lagi Selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Izintanya Kalau Menjaga Anak Di rumah Sakit Yang tidak bisa Ditinggal Sesaat Ketika Masuk Waktu Solat Apakah Ini Bisa Dikatakan Darurat Saya Nggak Tahu Bagaimana Teknis Jaga Orang Sakit Yang disebut Tapi Setahu Saya Yang Jaga Anak Sakit Tidak Berarti Harus Terjaga Kan Kita Di samping Pasien Bisa Melakukan Hal-hal Yang Kita Ingin Lakukan Termasuk Di Dalamnya Solat Artinya Dia Memang Keadaan Waktu Yang Tidak Bisa Diprediksi Tapi Keadaannya Tidak Memaksa Kita Untuk Meninggalkan Solat Karena Di Samping Pasien Kita Bisa Mengerjakan Itu Kecuali Memang Keadaannya Desak-desakan Sedangkan Wartinya Kecil Mungkin Sedang Ada Banjir Pasien Misalnya Atau Memang Kelas Rumah Sakitnya Yang Rendah Jadi Pasiennya Sempit Kemudian Kita Ini Sangat Diminta Selalu Menjaga Karena Ada Alat Yang Dipasang Ke Pasien Itu Yang Yang Harus Dijaga Misalnya Itu Mungkin Tapi Umumnya Keadaan Rumah Sakit Yang Boleh Dijaga Sama Keluarga Itu Tidak Begitu Artinya Kita Bisa Bahkan Ditinggal Barang Satu Jam Setengah Jam Masih Sah-sah Saja Satunya Tidak Ada Masalah Karena Kalau Pasien Dengan Level Penjagaan Ketat Biasanya Bukan Dirawat Inap Biasanya ICU Kan Gitu Jadi Makanya Itu Yang Namanya Jaga Sakit Perlu Didefinisikan Lebih Detail Karena Yang Saya Umumnya Jaga Jagaan Orang Sakit Tidak Sesempit Itu Jadi Walaupun Kita Jaga Orang Sakit Kita Masih Bisa Melakukan Hal Ini Termasuk Sholat Di Samping nya Oke Terima Kasih Lalu Pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Izin Tanya Kalau Pas Memulai Sholat Jamak Yang Berikutnya Apa Harus Iqomat Lagi Konteks Berjamaah Iqomah Iqomah Untuk Sholat Fardu Itu Hukumnya Sunnah Artinya Setelah Assalamualaikum Salamualaikum Sholat Pertama Dia Mau Iqomah Untuk Sholat Yang Kedua Sah 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 Tapi Kalaupun Tidak Ada Iqomah Yang Gak Apa Gitu Jadi Ada Iqomah Bagus Tidak Ada Iqomah Tidak Ada Masalah Terima kasih Mbak Citra Mau tanya Silahkan Iya Mas Mau bertanya Wassalamualaikum Wabarakatuh Ada Dua Pertanyaan Tentang Jama Yang pertama Sifat Hukumnya Menjama Itu Ketika Kita Kasar Apakah Lebih Keboleh Optional Boleh Jama Atau Kalau Kita Mau Gak Apa Gak Jama Atau Pernah Dengar Juga Hukumnya Itu Wajib Jama Kalau Gak Salah Waktu Itu Diibaratkannya Kayak Allah Memberikan Sesuatu Hadiah Tapi Kalau Kita Menolak Atau Tidak Melakukan Kita Enggak Menghargai Pemberian Atau Hadiah Itu Yang Kedua Tentang Yang Tadi Sifat Jama Tak Hir Itu Syarat Saya Yang Pertama Niat Tak Hir Pada Saat Masih Tersisa Waktu Sholat Yang Pertama Sekedar Lamanya Waktu Menyelesaikan Sholat Tersebut Ini Maksudnya Berarti Kita Gak Boleh Jama Tahir Hanya Karena Kita Kelupaan Sholat Di Waktu Yang Pertama Gitu Jadi Syukran Itu Yang Pertanyaan Yang Kedua Karena Tadi Agak Bingung Ini Kenapa Tapi Saya Tak Gitu Gak Boleh Karena Kita Kelupaan Apa Ya Udah Jama Tahir Aja Apakah Gitu Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Ya Jadi Yang Pertama Hukum Jama Itu Sunnah Hukum Jama Itu Sunnah Saya Tidak Ada Satupun Ulama Yang Bilang Jama Itu Hukumnya Wajib Gak Ada Betul Memang Yang Namanya Sedekah Apa Yang Dikatakan Bahwa Ini Sedekah Allah Itu Bukan Jama Sholat Itu Kosor Sholat Dan Kosor Sholat Pun Hukumnya Sunnah Tapi Jama Ini Kata Jumhur Ulama Hukumnya Sunnah Artinya Dikerjakan Bagus Gak Mau Jama Padahal NT Ini Boleh Jama Sudah Memenuhi Syarat Gak Anda Gak Mau Jama Anda Mau Sholat Di Waktunya Aja Itu Boleh Boleh Juga Gak Apa Tapi Sunnah Afdul Itu Jama Sebagaimana Apa Namanya Karena Yang Namanya Ini Keringanan Dan Keringanan Itu Sangat Baik Untuk Diamalkan Tapi Jama'at Sholat Ini Hukumnya Haram Kata Imam Abi Hanifah Jadi Imam Abi Hanifah Tidak Melegalkan Adanya Jama'at Kecuali Di Arofah Tadi Yang kita Sebut Itu Hujan Sakit Darurat Itu Kagak Ada Imam Abi Hanifah Hanya Membolehkan Jama'at Di Muzdalifah Di Arofah Dan Muzdalifah Usus Orang Hukuf Tadi Dan Bagi mereka Itu Wajib Itu Hukumnya Jadi Kagak Ada Jama'at Sekalinya Ada Langsung Wajib Di Arofah Itu Imam Abi Hanifah Karena Tidak Ada Teks Yang Zahir Nabi Muhammad Menjama'at Sholat Tidak Ada Teks Yang Disahikan Al-Imam Abi Hanifah Jadi Teks Hadis Yang Dipakai Oleh Jum'at Ulama Tidak Disahikan Al-Imam Hukumnya Sunnah Kosor Sholat Juga Hukumnya Sunnah Saya Gak Tau Ada Yang Bilang Wajib Gak Tapi Alasan Bahwa Ini Sedekah Memang Iya Tapi Sedekah Itu Dimaknai Sebagai Kesunahan Dimaknai Sebagai Bentuk Apa Namanya Bentuk Afdol Bukan Bentuk Keharusan Kemudian Yang Kedua Iya Apa Namanya Jadi Orang Tidak Boleh Jama'at Gara-gara Lupa Sholat Pertama Jama'at Itu Ada Sebabnya Nah Kalau Sebabnya Terjadi Orang Kan Bisa Milih Antara Jama'at Takdim Sama Jama'at Takhir Katakanlah Kita Barang-barang Musafir Kemudian Kata Salah Satu Dari Kita Pemimpin Perjalanan Bila kita Jama'at Takdim Nanti Kita Berhenti Di Sini Solat Zuhur Dan Asal Tapi Ternyata Keadaan Tidak Memungkinkan Mungkin Saking Macet Ada Kecelakaan Mobil Tidak Bergerak Sampai Waktu Solat Zuhur Itu Mau Habis Maka Sebelum Waktu Solat Zuhur Habis Wajib Kita Niat Takhir Artinya Harus Punya Azam Untuk Menta Akhir Dan Niat Akhir Itu Harus Ada Di Dalam Waktu Solat Yang Pertama Seukuran Dia Bisa Menyelesaikan Solat Dua Rokaat Itu Solat Karena Boleh Kosong Kayak Tadi Asar Jum 15 Maka Minimal Paling Telat Dia Itu Harus Sudah Niat Jamat Akhir Di 15 12 Lata 15 11 Karena Dua Rokaat Solat Mungkin Bisa Dikerjakan 3 Menit Maka Dia Jam 15 11 Atau Jam 15 12 Harus Sudah Punya Azam Sudah Berubah Kita Jamat Takdim Kita Jamat Akhir Dalam Hatinya Dia Dia Meniatkan Itu Itu Maksud Apa Namanya Syarat Yang Pertama Untuk Jamat Akhir Ya Salah Satunya Itu Juga Memang Kata Tadi Apa Namanya Agar Tidak Ada Orang Yang Sengaja Meniatkan Apa Sengaja Menjama Salat Karena Sebab Salat Yang Pertama Memang Ditinggal Oke Mudah-mudahan Bisa Dipahami Oke Pertanyaan Kalau ada lagi Kalau Salat Jamat Apakah Mengusap Muka Setelah Salam Baru Berdiri Lagi Termasuk Membatalkan Jamat Dan Apa Niat Lagi Atau Langsung Takbir Mungkin Ini Sekalian Juga Saya Mau Nanya Terkait Almu Allah Yang Harus Berkesin Nambungan Antara Salat Pertama Batasnya Seapa Kadang-kadang Soalnya Kalau kita Salat Misalkan Jamat Takdir Atau Jamat Takdim Tapi Di masjid Yang memang Di tengah-tengah Perjalanan Yang sering Dijadikan Tempat Untuk Lewat Orang Musafir Kadang-kadang Imamnya Suka Bilang Untuk Yang Mau Jamat Pindah Ke Belakang Apakah Masih Masuk Dalam Sahnya Continuity Dari Almu Allah Pertama Tadi apa Yang pertama Yang pertama Itu Kalau Salat Jamat Apakah Setelah Salam Mengusap Muka Terus Diri Lagi Perbuatan Mengusap Mukanya Itu Apakah Masih Tetap Sah Maksudnya Zikir Tidak Ada Masalah Yang penting Tadi Itu Nyambung Ke Masalah Yang Kedua Yaitu Mualat Mualat Itu Menyambung Menyambung Itu Memang Kalau Dijelaskan Dalam Kitab Tidak Boleh Ada Pemisah Antara Salat Pertama Dan Salat Kedua Pemisah Itu Distandarkan Dengan Biasa Kebiasaan Jadi Kebiasaan Kita Ini Pemahaman Kita Apakah Antara Salat Pertama Dengan Salat Kedua Itu Terlalu Lama Sehingga Tidak Bisa Dikatakan Nyambung Begitu Jadi Ukuran Yang Itu Dikembalikan Kebiasaan Nah Karena Kebiasaan Ini Kemudian Orang Beda-beda Maka Ada Namanya Doktor Mustafa Al-Khin Doktor Mustafa Al-Khin Dan Doktor Mustafa Al-Buo Beliau Punya Kitabnya Alfik Hulman Haji Disebutkan Disitu Bahwa Jarak Dimana Orang Tidak Boleh Masih Dikatakan Mualat Masih Dikatakan Nyambung Antara Satu Sholat Ke Sholat Yang Lain Begitu Adalah Jarak Waktu Orang Mengerjakan Sholat Dorokan Jadi Antara Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai Kemudian Dia Takbiratul Ikhram Untuk Sholat Yang Kedua Itu Jedanya Tidak Boleh Lebih Dari Seukuran Waktu Orang Sholat Dorokan Orang Sholat Dorokan Umumnya Tiga Menit Empat Menit Jadi Jarak Itu Tapi Ini Jaraknya Istihadi Juga Istihadi Itu Maksudnya Pandangannya Dokter Nusuf Al-Hin Karena Melihat Umumnya Memang Kalau Lebih Dari Jarak Orang Sholat Dorokan Tidak Dikatakan Nyambung Tapi Kalau Kayak Tadi Kasusnya Masjid Besar Model Istiqlal Begitu Atau Ya Tidak Perlu Contoh Istiqlal Masjid Apakah Yang Gede Kata Imam Yang Mau Sholat Jama Maka Silahkan Ke Belakang Ini Kan Ke Belakang Makan Waktu Lebih Dari Tiga Menit Bisa Nih Ngelangkah Orang Permisi Sona Permisi Sini Lewat Sini Ternyata Orang Sholat Akhirnya Belok Ini Kan Tapi Makanya Tadi Kitabnya Syed Ahmad Asyatiri Dia Tidak Melakukan Pekerjaan Yang Memisahkan Antara Dua Sholat Artinya Kalaupun Dia Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Itu Memang Ditujukan Untuk Sholat Yang Kedua Kayak Pindah Tempat Itu Karena Kalau Sholat Disitu Ini Gak Bagus Banyak Orang Yang Tidak Sholat Jama Mungkin Waktunya Lebih Dari Seukuran Orang Sholat Itu Tidak Ada Masalah Karena Pekerjaan Dia Ini Pekerjaan Untuk Tujuan Sholat Beda Kalau Dia Ceritanya Ke Belakang Mau Dirima Telepon Berarti Ke Belakang Bukan Buat Jama Emang Terima Telepon Itu Pemisah Kalau Kemar Mandi Kamar Mandi Masih Di Nyambung Karena Kamar Mandi Emang Dia Mau Kencing Emang Dia Batal Kan Karena Dia Batal Maka Dia Harus Udu Pekerjaan Udu Itu Pekerjaan Nyambung Pekerjaan Nyambung Jadi Makanya Yang 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 Paling Enak Itu Bilangnya Tidak Boleh Ada Jedah Jedah Itu Melakukan Pekerjaan Yang Sama Sekali Kagak Ada Hubungannya Untuk Sholat Yang Kedua Sama Sekali Kagak Ada Hubungannya Memang Umumnya Umumnya Ulama Banyak Istilah Mas Hendi Soal Jedah Ini Ada Yang Bilang Selama Masih Di Masjidnya Masih Dikatakan Nyambung Selama Umum Tapi Yang Enak Itu Selama Dia Tidak Mengerjakan Pekerjaan Yang Memisahkan Artinya Pekerjaan Yang Tidak Berhubungan Sama Sholat Yang Kedua Selama Tidak Melakukan Itu Jadi Pekerjaan Yang Dilakukan Setelah Sholat Pertama Memang Bertujuan Untuk Sholat Kedua Tidak Ada Masalah Walaupun Mungkin Memakan Waktu Melebihi Seukuran Orang Sholat Dua Rokat Begitu Oke Ada Terakhir Dari Mas Ari Ustaz Kalau Orang Atau Melayan Yang Pergi Melaut Kadang-kadang Rutenya Muternya Jauh Tapi Ternyata Posisi Dia Terakhir Kalau Ditarik Garis Lurus Dari Darat Jarak Belum Memenuhi Syarat Safar Apakah Boleh Jam Jadi Jarak 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 Safar Itu Diitung Dari Jarak Jalannya Maksudnya Dari Tempat Yang Dia Tapaki Bukan Ukuran Akumulasi Perjalanan Soalnya Kalau Kayak Gitu Saya Di Treadmill Bisa Sholat Jamak Misalkan Udah Sampai 90 Kilo Saya Jalan Di Treadmill Jadi Emang Rute Perjalanan Tarik Garis Lurus Jalan Umum Kan Harus Belok Kanan Belok Kiri Muter Karena Emang Jalannya Begitu Kalau Ditarik Lurus Mungkin Kita Lebih Pendek Cuman Karena Perjalanannya Begitu Yang Dihitung Jalan Kita Jalan Yang Kita Tapaki Makanya Bahasa Al-Quran Wala Junaha Alaikum Bagaimana Ayatnya Antak Suru Mina Surati Aduh Saya Lupa Ayatnya Nanggung Buka Kesebut Ayat Kalau Dipotong Kayak Enak Surat Apa Surat 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 Anisa Ayat 101 Kalau Kalian Dorob Dorob Itu Artinya Mukul Mukul Itu Maksudnya Napak Jadi Yang Diitung Tanah Yang Ditapaki Walaupun Kalau Kita Buka Google Map Kita Tarik Lurus Jarak Jalan Kita Jarak Berangkat Sampai Kalau Ditarik Lurus Tidak Sesuai Jalan Yang Kita Tapaki Mungkin Lebih Pendek Atau Bisa Jadi Lebih Jauh Tapi Yang Diitung Jalan Yang Kita Jalan Jalan Tapak Surat An-Nisa Ayat 101 Terima kasih Alhamdulillah Atas penjelasannya Dan jawaban-jawabannya Insyaallah Kajian hari ini Kita akhiri disini Dan insyaallah Rabu depan Kita akan Ngaji lagi Bersama Ustaz Ahmad Zarkasi Insyaallah Oke Ustaz Sebelum kita Tutup Boleh mohon Untuk Seperti biasa Kita doa bersama Untuk Peserta dan Ustaz Dan saya juga Agar Dimudahkan Segala urusannya Kita Kita baca Surat Al-Fatihah Mudah-mudahan Allah Lancarkan Urusan kita Allah Mudahkan Segala Hajat kita Allah Kabulkan Keinginan kita Bil khusus Keinginan Ukrawi Dan juga Kerabat kita Teman-teman Saudara Orang tua kita Yang lagi Haji Hari-hari ini Mudah-mudahan Allah Sehatkan Badannya Allah Lancarkan Manasiknya Allah Beri Kekuatan Fisik Dan juga Mentalnya Untuk bisa Menyelesaikan Manasik Manasik Hajinya Sampai Selesai Dan kembali Ke tanah air Dalam keadaan Sehat Dan dosa-dosanya Diampuni oleh Allah Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Sula Rahman Raheem Alhamdulillahi Rabbil Alameen Rahman Rahman Al-Kerib Iyaka A'udhu Wa Iyaka Nasta'im Surat Al-Mustakim Surat Al-Lazim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah